Oke, kembali dengan tutorial Simatron. Kali ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan mengenai dua seteng aksis. Topik kali ini adalah tentang finishing. Finish di dua seteng aksis, subselectionnya yang kita bisa gunakan adalah pocket finish wall, profil open contour, profil close contour, profil open by plane, dan profil close by plane. Untuk tutorial kali ini kita akan bahas tentang finish wall. Oke, kalau kita lihat dari icon yang ada di sini, ini cenderung untuk sisi dalam. Jadi, saya tentukan cutter-nya terlebih dahulu, kemudian data saya ambil dari cutter semua. Terus, kita lanjut ke geometri. Untuk geometri, yang pertama tentukan misalnya yang saya mau finish bagian dalam dulu, Saya gunakan salah satu opsi yang ada di sini adalah one by one. Seperti ini. Oke. Kemudian untuk profil, atau finish di sini. Kita punya opsi untuk menendefinisikan set value. Jadi, seandainya kita mau langsung dari sini, kita bisa langsung klik gini aja. Pastikan dalam kondisi edit. Kemudian tentukan posisi top. Dan posisi bottomnya. Cutter location, gunakan fungsi in. Menggunakan parameter yang ada di sini. Secara otomatis, nanti kita tidak perlu lagi untuk menentukan pada tool trajectory. Karena data sudah diambil dari geometri. Oke. Ini bisa coba dikalkulasi terlebih dulu. Hasilnya seperti ini. Jadi, sisi dalam yang dimasinin. Nah, secara toolpath ini sudah sesuai. Hanya saja ada beberapa yang barangkali perlu di adjust. Di antaranya adalah kita masuk ke motion parameter. Lihat bagian atas. Approach and retract. Di sini, approach and retract. Itu pilihannya secara default adalah normal. Kita bisa lihat di sini. Bagian ini. Ini normal. Sehingga dia tegak lurus terhadap area atau terhadap dinding di sini. Dengan jarak 2 mili. Kita bisa ganti menggunakan opsi tangan. Oh ya. Untuk approach and retract ini. Di sini secara default adalah normal. Kemudian approach-nya 2 dan approach sama dengan retract. Ini kalau misalnya kita mau angka yang berbeda ini, kita bisa cancel checklist-nya ini. Jadi kita bisa atur untuk approach dan retract dengan angka yang berbeda. Tapi biasanya cenderung disamain saja. Untuk yang opsi yang berikutnya di sini adalah tangan. Menggunakan tangan ini. Kita akan mendapatkan entry itu masuk membentuk tangan. Coba dilakukan terlebih dulu. Seperti ini. Jadi itu perbedaannya. Kemudian clearance di sini. Secara default clearance plane itu angkanya 50. Kemudian internal clearance. Ini absolute set dengan angka yang sama dengan clearance plane. Nah biasanya kalau kita menggunakan angka ini. Jadi setelah satu layar selesai dia akan naik ke tinggi ini. Jadi ini kita bisa coba pendekkan. Misalnya di angka dulu. Coba di calculate. Untuk program dress analysis, calculate-nya relatif lebih cepat. Jadi kita bisa coba beberapa varian dan langsung di calculate. Seperti ini. Jadi satu putaran selesai dia naik ke tinggi 2. Kemudian turun dan masuk. Begitu seterusnya. Opsi yang lain di sini kita bisa tentukan menggunakan increment. Dengan increment 1. Dapat juga dikasih 0. Kalau dikasih 0. Biasanya ada warning seperti ini. Simatron merekomendasikan untuk mendefinisikan stock. Dan menggunakan optimizer. Dengan option rapid motion go check. Ini kalau kita tahu ini aman. Kita cukup yes saja. Seperti ini. Data berikutnya. Entry and end point. Ini adalah. Karena posisinya auto. Sehingga. Cutter entry. Dan end-nya. Itu. Otomatis. Jadi kita tidak bisa atur. Kalau kita ingin mengatur. Kita bisa memindahkan ke user define. Kemudian. Number of end point. Kita bisa klik. Dan misalnya taruh di sini. Pastikan sudah di apply. Kemudian coba di save ke apply. Nah. Posisi. Entry dan end-nya. Itu pindah ke. Di sini. Sejajar dengan. Point yang kita pilih tadi. Kemudian. Buat dari setting. Selain dari. Part contour tadi. Kita juga bisa atur dari sini. Jadi kita bisa. Mengganti posisi. Catalogation nya. Apakah in. On. Ataupun out. Kemudian. Di sini kita masih bisa offset. Karena ini sudah finish. Jadi ini bisa di ignore semua. Begitu pun dengan. Tolerant and surface offset. Ini kita. Tidak ada yang perlu diatur. Jadi cukup biarkan default. Masuk ke tool trajectory. Di tool trajectory ini. Kalau kita tidak tentukan. Posisi top dan bottom. Set. Pada. Geometry. Kita bisa menambahkan dari sini. Menggunakan general value. Sehingga kalau misalnya. Nah seperti ini. Kita harus tentukan posisi top. Dan posisi bottom. Seperti ini. Kemudian baru dike-update. Saran saya lebih baik gunakan yang dari each contour. Karena memungkinkan untuk kita mendapatkan data. Dengan set top dan set bottom yang berbeda-beda. Sesuai dengan contour yang kita pilih. Kemudian disini ada parameter down step dan. Beberapa parameter yang lain. Untuk down step. Ini kalau misalnya kita atur dari cutter. Jadi kalau kita punya data cutter disini sudah ada. Kita bisa ambil data dari sini. Jadi set all from cutter parameter. Jadi data down step nya. Mengambil data dari cutter. Ini tinggal di save calculate. Dan kita sudah dapat seperti ini. Oke. Untuk pocket finish walls ini. Disini. Pada bagian geometri. Itu terdapat. Stock contour. Oke kita akan coba. Untuk. Geometri ini. Ini sudah sesuai. Jadi ini sudah tidak perlu kita. Modifikasi lagi. Kita cukup copy paste aja. Kemudian kita buat. Untuk geometri yang. Geometri yang lain. Yang saya maksudkan adalah. Disini. Jadi saya mau. Proses untuk bagian ini. Seperti ini. Kemudian. Agar lebih mudah. Selalu atur. Data dari sini. Ini sementara kita biarkan dulu. Oke. Kemudian tambahkan. Stock contour. Gunakan ini. Menatur posisi. Oke. Kita coba kalkulit dulu. Seperti terlihat disini. Tidak ada tool bed sama sekali. Ini dikarenakan. Opsi build outer contour ini. Terpilih. Kita coba non aktifkan. Dan hasilnya seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Saya coba atur untuk end to endpoint. Ponderinya. Saya coba reset. Kemudian saya atur disini. Ini tidak bisa diatur dari sini. Karena. Ada stop disini. Jadi dia akan. Dia mengambil dari. Area yang ada di dalam. Stop. Selamat mencoba. Salam. Saya Van. Kalkulit. Kalkulit. Terima kasih telah menonton